Di tengah virus yang melanda negara ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Hal tersebut berimbas pada dunia pendidikan. Di James School sekarang ini, proses belajar mengajar dialihkan secara mandiri di rumah masing-masing siswa. Dengan model jarak jauh, melalui sistem online atau daring. Proses belajar daring ini tentunya diharapkan dapat menjauhkan anak-anak dari kemungkinan kepatan virus korban. Proses belajar daring ini juga diterapkan pada tingkat pendidikan anak usia dini atau PAU. Nata, bisa menikmati nomor 1? Oke, nomor 1, saya bisa melihat Anda. Sangat bagus. Oke, bagus. Bisa menikmati nomor 2? Oke, we want to train this over here. Meskipun belajar secara daring, guru-guru tetap mendorong murid-murid bermain secara aktif bersama orang tua, dan belajar menjadi individu yang kreatif. Hal itu terlihat dengan membuatan program belajar yang menarik di setiap harinya, seperti belajar berhipu, melakukan kegiatan art and craft, bernyanyi, bermain, dan lain sebagainya. Setiap kegiatan tentunya mendorong anak-anak untuk tetap aktif, meski di rumah, dan tetap mengembangkan kompetensinya yakni menjadi kreatif. Proses belajar bagi anak usia dini secara online ini menjadi sebuah langkah yang tepat untuk pengembangan proses belajar digital di tingkat prasekolah. Let's not let this pandemic stop our children from learning new things and develop themselves. Here in James, we provide a set of fun activities and fun learning method in which your child will learn by doing it and experiencing it. So, what are you waiting for? Come and join us! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax